Intro Apa yang kami campaikan beberapa waktu yang lalu Hari ini kami hadir sesuai dengan janji kami juga dengan pendidik Untuk menuntaskan 15 pertanyaan yang masih belum disempat diajukan beberapa waktu yang lalu Jadi hari ini semua proses pemberian keterangan sudah selesai Jadi sekarang tinggal kita serahkan kepada pendidik untuk memproses lebih lanjut Hancur laporan yang dibuat oleh Ayu ke pihak ODA 15 pertanyaan tadi terkait apa aja Bang? 15 pertanyaan tadi terkait dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan apakah Ayu berteman atau tidak dengan akun Bune Empang Terus kemudian dari mana awal tahunnya ada postingan-postingan Bune Empang yang isinya cenderung menghina Cenderung mengfitnah Ayu dan Bilkis Terus kira-kira dari postingan-postingan yang diposting tersebut Apa yang dirasakan oleh Ayu? Apakah Ayu merasa terhina atau tidak? Jadi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu yang dianjukan lebih detail dan lebih mendalam lagi Bu Ayu sudah lega belum? Sudah menyampaikan Ada suatu perbuatan yang melanggar hukum untuk membuat laporan Ya hanya saja kan kita lihat ini laporannya terkait dengan masalah apa Karena kalau misalnya kita lihat dari peristiwanya seperti yang saya katakan bahwa Tidak ada akibat tanpa sembahkan begitu Jadi kehadiran orang tua Ayu juga di sana kan juga itu karena ada penyebabnya Saya kira ini yang perlu kita pahami Karena saya rasa semua orang tua pasti tidak akan tahan kalau misalnya anaknya, cucunya, bahkan dirinya sendiri dihina secara terus menerus Ya manusia juga ada batas sabarnya kan gitu ya Jadi kalau misalnya kemudian satu kejadian orang yang sering dihina itu kehilangan sabar Saya rasa itu adalah upaya ya, upaya untuk mempertahankan haknya dari perbuatan yang menghina secara terus menerus ya Apalagi yang seperti yang sering saya sampaikan bahwa Kedatangan di sana kan juga disertai dengan aparat pedagang hukum Ya itu menunjukkan bahwa kita tidak ingin narsis ya Tapi sesuai dengan aturan hukum Semuanya bisa berjalan dengan baik Ya kalau memang misalnya ternyata itu ditaksirkan berbeda Ya itu kami kembalikan kepada orangnya Gue sendiri niatnya ingin memberikan teguran tapi malah dilaporkan kembali, dilaporkan kembali mungkin seperti apa sih gue ya Ya bagaimana ya, artinya kan seperti yang saya katakan Kita niatnya ke sana kan karena ingin mempertanyakan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini